Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman ya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Samsung A10s atau Samsung SMA 107 DS temen-temen ya dengan kendala bisa kita lihat di sini ya dia keluar iklan terus-menerus ya teman-teman kata orangnya seperti itu saat buka WA YouTube Facebook TikTok dan lain sebagainya walaupun di stand back-an saja dia tetap keluar iklan terus-menerus seperti ini temen-temen ya ini ini tentunya sangat menjengkelkan bagi penggunanya oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi atau cara menonaktifkan menghilangkan iklan pada HP Samsung A10s yang kendalanya keluar iklan terus-menerus seperti ini temen-temen ya bisa kita lihat di sini untuk tampilan belakangnya seperti ini ya untuk tampilan Samsung A10s ya temen-temen ya oke bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham dan tentunya seperti biasa temen-temen ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya oke di sini kita close dulu pada pojok kanan atas ya selanjutnya kita tunggu nah ini dia nge-close sendiri atau hilang sendiri tentunya ini ciri-ciri virus iklan ya temen-temen kita cek dulu untuk pengaturan ya kita cek tentang ponsel apakah benar ini adalah HP Samsung A10s bisa kita lihat di sini masih tetap keluar iklan ya temen-temen ya oke segera langsung kita close kita buka lagi pengaturan ya saat keluar iklan seperti ini kita bisa close dari bawah ataupun pada tanda silang di atas ya Oke kita buka lagi pengaturan kita cek dulu pengaturan selanjutnya kita cek tentang ponsel nah ini kita buka tentang ponsel bisa kita lihat di sini untuk tipenya Galaxy A10s atau nama modelnya nama kompletnya itu SMA107FDS ya temen-temen ya jadi memang kita sering sekali temen-temen ya untuk orang datang dan keluhannya itu sama seperti ini untuk di HP Samsung Vivo ya di HP realme Oppo dan lain sebagainya itu sangat sering terjadi keluar iklan terus-menerus ya temen-temen ya jadi pada pada intinya itu yang menyebabkan iklan adalah aplikasi ataupun game itu sendiri temen-temen ya sebenarnya kalau kita cek di sini untuk aplikasinya itu sangat sedikit sekali ya karena yang pakai ini bapak-bapak itu temen-temen ya Oke bisa kita lihat di sini masih masih saja keluar iklan terus-menerus dan ini memang belum kita ini tentunya kita hapus ya untuk sebuah aplikasinya di sini langsung saja kita coba kita close selanjutnya kita bisa cek nanti nah ini ya bisa kita cek ya di sini untuk aplikasinya itu sangat sedikit sekali sebenarnya bahkan untuk game saja enggak ada temennya namun ada beberapa aplikasi yang mencurigakan di sini Oke bisa kita lihat di sini ini ada pembersih ya enggak ada lagi hanya seperti ini saja untuk aplikasinya dan kata orangnya saat membuka tiktok ataupun YouTube ataupun WhatsApp itu biasanya itu sering keluar iklannya ke kita tes di sini kita buka dulu untuk YouTube nya ya kita tunggu apakah nanti masih keluar iklan bisa kita lihat di sini masih saja keluar iklan itu temennya di sini kita bisa cek pada kita tekan recent ya biasanya ini itu tampil temennya untuk clue aplikasi yang menyebabkan iklannya Oke kita cek seperti ini kita pilih tombol recent Nah itu bisa kita lihat di sini langsung hilang semua langsung hilang sendiri maksudnya yang aplikasi yang tadi ya yang menyebabkan iklan yang tampil iklannya selanjutnya kita pilih tombol recent biasanya itu ada clue yang tampil di atas yang ada iklannya tadi teman-teman nanti akan kita cek lagi seperti ini kita keluarkan dulu agar keluar iklan dulu dan nanti akan kita cek apakah ada nama aplikasi di atas iklannya ya teman-teman Oke kita kalau ini kita tunggu hingga keluar iklannya ya maksudnya nanti kita pilih tombol recent ini dan biasanya akan tampil di atasnya untuk aplikasi yang menyebabkan iklannya teman-teman jadi itu untuk kata kuncinya atau klunya ya kita tunggu dulu hingga keluar iklan dulu Oke jadi kita bisa tahu dari situ ya teman-teman nah ini bisa kita kita lihat di sini ini enggak tampil di alap tampilnya Playstore ya harusnya ada nama aplikasinya kita cek lagi hingga tampil klunya ya biar lebih mudah kita untuk menghapusnya dan untuk cara menghapusnya itu aplikasi itu sangat mudah jika ditampilan depan tinggal kita tekan lama lalu kita ya hapus atau union install kita lihat teman-teman ya Oke kita tunggu dulu hingga keluar iklan atau kita bisa percepat sedikit Oke ini tadi setelah kita percepat sedikit agar lebih cepat untuk keluar iklannya dan dia sudah keluar iklannya selanjutnya kita pilih tombol recent dan dia akan tampil bisa kita lihat di sini ya itu adalah keluh ya aplikasi yang menyebabkan iklan nanti kita cari aplikasi apa yang ikonnya seperti itu teman-teman seperti huruf F itu ya Oke kita cari ya caranya sangat mudah kita cari di pengaturan jika aplikasinya tidak tampil di depan teman-teman Oke langsung saja kita close semua dan kita cari di pengaturan teman-teman atau bisa kita ulangi lagi ya kita percepat sedikit dan kita hingga tampil iklan seperti tadi agar lebih jelas untuk icon yang tampil tadi teman-teman untuk aplikasi nama aplikasinya ya Oke kita percepat hingga tampil iklan dan kita close dan kita tampilkan untuk icon aplikasi yang menyebabkan iklan teman-teman ya Oke bisa kita lihat setelah tampil iklan kita pilih recent dan bisa kita lihat itu adalah aplikasi yang menyebabkan iklan kita cari iconnya yang seperti itu ya seperti huruf F itu teman-teman ya Oke langsung saja kita cari aplikasinya selanjutnya kita bisa habis tentunya kita cari dulu di di bagian depan seperti ini Apakah ada jika ada langsung kita hapus jika tidak ada kita cari di pengaturannya karena sering terjadi seperti ini tentunya aplikasi yang seperti virus iklan itu ya di depan seperti ini tidak tampil ya Oke ini aja langsung kita hapus dulu karena ini aplikasi yang tidak digunakan cara menghapus di bagian depan seperti ini jika aplikasi jika aplikasinya tampil di depan ya tinggal kalian tekan lama selanjutnya di unit install tentunya Oke karena di HP ini aplikasi yang F tadi tidak tampil kita buka di pengaturan selanjutnya kita cari aplikasi itu temennya Oke harus sabar karena memang agak lemot biasanya jika HP tampil iklan seperti ini temennya kita cari aplikasi nah ini kita buka aplikasi selanjutnya sepatnya kita cari aplikasi yang ikonnya seperti huruf F tadi ya temen temennya Oke kita Scroll terus kebawah Oke nah ini bisa kita lihat ini adalah ikon aplikasi yang sama seperti tadi temennya bisa kita lihat akan kita hapus saja dia masih keluar iklan ya temen temen ini tentunya sangat menjengkelkan ya Oke langsung aja kita close setelah tampil seperti ini karena kita sudah tahu clue dari aplikasi yang menyebabkan iklan ya Oke kita close aja langsung Aduh Oke ini kita close kita hapus secara cepat ya agar tidak keluar lagi iklannya namanya ini file explorer temennya bisa kita lihat ini sama dengan yang tadi ya untuk icon aplikasinya kita hapus saja nama filenya ini file explorer mungkin setiap HP beda-beda aplikasi yang menyebabkan iklan ya intinya seperti itu cluenya atau kata kuncinya setelah setelah atau saat kat tampil iklan kalian bisa pilih tombol recent dan nanti akan tampil di atasnya tentunya Oke ini kita hapus saja untuk file explorer ini karena saya yakin ini ini adalah penyebab dari iklannya temennya Oke langsung aja kita klik dan selanjutnya tinggal kita pilih hapus instalasi temennya pada pojok kiri bawahnya Oke kita tunggu nah ini masih saja keluar iklan masih sempat-sempatnya tentunya selanjutnya tinggal kita close dan kita hapus lagi ini kita buka close dulu selanjutnya kita ulangi kita hapus atau kita uninstall ya Oke kita ulangi lagi seperti ini kita uninstall install saja atau hapus instalasi dan selanjutnya kita pilih Oke maka dia langsung proses menghapus temennya jadi kita tunggu saja setelah kita hapus untuk aplikasi yang tampil di atas iklan tadi Apakah nanti masih aja tampil iklannya di sini jika ada aplikasi yang tidak digunakan sebaiknya saran saya dihapus saja tentunya misalnya kayak tadi ya pembersih yang gambar sapu ikonnya sapu itu tentunya kita cari-cari pakai saja jika tidak digunakan ya langsung saja kita hapus tentunya karena kebetulan ini pemakaiannya orang tua jadi tidak banyak aplikasinya ya bisa kita lihat di sini aplikasi bawaan semua ya Oke ini jika tidak bisa dihapus ya kita biarkan saja untuk vendor ini kayaknya bawaan itu temennya dan bisa kita lihat di sini tidak bisa dihapus atau di install karena memang aplikasi bawaan dari HPnya ya jadi untuk cara mengetahui aplikasi apa yang menyebabkan iklan kalian bisa ikuti video ini ya saat aplikasinya saat keluar iklan kalian bisa pilih tombol recent maka biasanya ada aplikasi yang tampil di atasnya temennya Oke ini sepertinya sudah aman ini kita cari-cari sudah tidak ada lagi untuk aplikasi yang kita curigai sebagai penyebab iklan ya hanya seperti itu ya untuk cara mengatasinya semoga video ini bisa bermanfaat ya temennya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kalian bisa share video ini ke temen kalian saudara kalian atau sosial media kalian ya temennya agar lebih banyak yang tahu jika HPnya siapa tahu lagi keluar iklan terus-menerus seperti ini tentunya sangat menjengkelkan ya Oke ini kita percepat apakah nanti masih tampil iklan kita percepat sedikit Oke sepertinya sudah aman ya teman-temannya setelah kita percepat ya dan kita buka-buka itu sudah tidak ada lagi untuk tampilan iklannya temennya jadi sepertinya cara mengatasinya semoga saja video ini bisa bermanfaat ya temennya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap Sub indo by broth3rmax